Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap Lembaga Dakwa Islam Indonesia atau LDII meningkatkan perannya sebagai penggerak ekonomi nasional. Untuk itu, Mendak mengajak LDII mengembangkan program Seribu Warung UMKM. Dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Furkon di kawasan Cimone Karawaci, Kota Tanggerang, Menteri Perdagangan mengajak Lembaga Dakwa Islam Indonesia atau LDII meningkatkan produktivitas, baik dalam bidang pendidikan maupun ekonomi. Bahkan, Mendak secara khusus mengajak LDII meningkatkan perannya sebagai penggerak ekonomi nasional. Warga LDII juga diminta mengembangkan program Seribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Menteri Perdagangan yakin program Seribu Warung UMKM akan mampu meningkatkan perekonomian secara nasional. Pondok-pondoknya selain mendidik untuk ilmu agama, juga kita latih untuk entrepreneur. Jadi, biasa-biasa ustadz tapi juga pinter berdiaga. Ulama tapi juga punya supermarket. Nah ini kerjasama, mudah-mudahan nanti kita akan bisa buka Seribu Warung bersama LDII.